Berkebun dan bertani sepertinya aktivitas yang sulit dilakukan di kota besar seperti Jakarta ya. Tetapi di balik kepungan gedung bertingkat, ternyata masih ada komunitas yang aktif mengelola kebun. Sudah 8 tahun terakhir, Andi mengelola kebun di banteran Kanal Banjir Barat, Lamburan Jakarta Pusat milik Dinas Sumber Daya Akhir Jakarta. Pria asal Cirebon, Jawa Barat ini memutuskan bertani meski ukuran dan kondisi lahan seadanya. Lokasi ini sebelumnya dikenal sering menjadi tempat kriminalitas. Pria 52 tahun ingin mengubah kesan negatif itu. Pemakaian narkoba, tempat perjudian, ya segala macam lah di sini. Tempat kemaksiatan tuh mungkin banyak lah di sini. Kalau misalkan kita nanam sesuatu yang ada hasilnya, ya saya nggak manfaatkan sendiri, saya bagikan dulu ke warga. Itu partisipasi saya supaya warga ini ada rasa nggak enaknya. Andi bersama beberapa warga setempat kemudian membentuk kelompok tani. Berbagai tanaman hortikultura seperti jambu, cabai, anggur hingga singkong, ia tanam di lahan seluas 1.500 meter persegi. Hasilnya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi, dan sebagian ada yang dijual. Meski omset bisnis hasil kebun ini tidak besar, Andi memperhatikan betul kualitas tanamannya. Pak, ini nggak pakai pesticida ya? Nggak, Andi. Organik ya? Langsung makan. Seger, empuk, manis. Jadi meski ditanamnya di tengah kota begini ya, Pak? Iya. Nggak aruh, karena hasil taninya ini bisa langsung dimakan. Dan jujur ini enak. Enak, Pak. Aktivitas pertanian yang dilakukan Andi dan kelompoknya, turut membantu warga setempat dan memberi mereka kegiatan baru. Ya, daripada anggur aja saya. Tadi hanya sih kerja semerawat gitu, jadi ini ngebantu di sini gitu. Penghasilannya gimana, Pak? Penghasilannya nggak tentu sih. Tapi cukup, Pak? Ya, Alhamdulillah. Pengelola kebun di Jakarta berarti siap menghadapi kendala cuaca, seperti banjir tahunan dan cuaca panas pada musim kemarau. Dan karena lahan yang mereka gunakan merupakan milik pemerintah, Andi dan kawan-kawan juga harus rela ketika sebagian kebun mereka diubah menjadi ruang terbuka. Ya, tentunya memang tidak mudah ya untuk bisa melakukan aktivitas tani atau berkebun di jantung kota besar, seperti kota Jakarta. Salah satunya Pak Andi ini yang tadinya fokus untuk menanam tanaman hortikultura, sekarang juga mengkreasikan tanaman hias di kebunnya dia ini, yaitu salah satunya adalah dengan mengkreasikan tanaman hias bonsai. Dua tahun terakhir Andi mengembangkan tanaman bonsai di kebunnya. Tanaman bonsainya dijual melalui jalur daring. Kota Tani Horti kan harus membutuhkan lahan yang luas. Nah, kita kan setelah dipintas sama anak-anak orang terluna kan harus berpikir dengan lahan yang sesepit ini biar bisa ada penghasilan dan menutupi kebuduhan hidup sehari-hari saya dengan dengan apa. Saya ini ya Pak, saya nanam diantaranya tanaman hias, diantaranya bonsai ini Pak. Meski sepintas tampak mustahil, berkebun dan bertani di ibu kota ternyata masih bisa dilakukan. Andi dan warga petamburan membuktikan dengan kemauan dan komitmen, kebun kecil mereka bisa tetap menghasilkan. Edo Eka Rizki, Aryo Asmoro, Jakarta.